Kali ini kita akan kembali zoom in ke PDIP, terutama karena kita sudah dengar atau tahu ya beberapa nama yang sepertinya PDIP punya aspirasi untuk mencalonkan gitu, untuk nama ini dicalonkan di Pilpres Pendatang, misalnya aja Bu Kuan Maharani. Nah di sisi lain publik juga mengangkat nama kader PDIP yaitu Pak Ganjar Pranowo yang menurut mereka ini lebih bagus, lebih pas mungkin ya untuk menjadi calon presiden yang mereka mau pilih. Nah kali ini kita mau lihat ada nggak sih dampak dari pemilihan calon presiden ini oleh PDIP ke suara PDIP itu sendiri. Apakah misalnya kalau PDIP memajukan si A, suara PDIP jadi jatuh atau jadi naik gitu ya. Nah itu yang akan kita lihat apakah pemilih PDIP bisa mungkin meninggalkan PDIP kalau PDIP memajukan calon tertentu atau justru ada pemilih baru yang datang kalau PDIP memajukan lagi-lagi calon tertentu ya. Nah itu yang akan coba kita bahas di dalam episode kali ini dalam Bedah Politik bersama dengan Mas Haiful Mojani. Mas Haiful, kali ini kita mau lihat data-data seputar dampak dari capres, calon pres gitu ya, mungkin capres kali ya. Yang kalau misalnya dipilih oleh PDIP gitu, nah terus ada nggak sih dampaknya terhadap suara PDIP atau elektabilitas PDIP sebagai partai gitu. Apakah orang jadi akan memilih atau jadi akan tidak memilih PDIP kalau mereka memajukan nama tertentu di dalam field press 2024 mendatang. Oke, itu pertanyaan yang penting ya bagi PDIP sendiri, kenapa sih yang mau disinggung PDIP gitu ya? Tadi karena adalah PDIP punya beberapa opsi untuk pencalonan presiden. Karena mereka nyampe threshold jadi mereka bisa maju sendiri, mereka bisa berkoalisi. Dia punya kader yang didiskusikan, kader yang berbeda-beda gitu ya, yang didiskusikan kemungkinan akan menjadi calon presiden di satu sisi dan di sisi yang lain adalah PDIP perjuangan di dua pemilih terakhir partai dengan perolongan suara terbanyak gitu ya. Dan pertanyaan teoritisnya adalah pengaruh dari calon, apa ekor jahs gitu ya, efek ekor jahs biasanya kalau ada tokohnya yang bagus maka partai yang mencalonkan orang yang bagus tersebut juga akan tertarik, terangkat gitu ya, terangkat. Sebaliknya kalau mencalonkan orang yang buruk, tidak bisa mengangkat atau bahkan negatif terhadap partai tersebut. Karena itu, pilihan terhadap calon menjadi strategis untuk pilihan terhadap partai sendiri. Terutama dalam hal ini, partai yang lain juga berlaku, tapi kali ini kita menisiknya untuk PDIP, karena apa? Karena tadi di PDIP perjuangan ada beberapa opsi kemungkinan akan menjalankan siapa. Kalau di Gerindra misalnya kan udah definitif gitu ya. Mungkin di partai yang lain seperti Golkar kan tidak ada tokoh lain di Golkar yang bersaing sama siapa namanya ketuanya, Erola Harta. Dan seterusnya, tapi yang lain juga demikian. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, apa efek dari calon, presiden terhadap PDIP, kita punya studi yang kita sebut studi eksperimental gitu ya. Untuk melihat hubungan kausal antara calon dengan pilihan terhadap partai. Nah, untuk melihat hubungan kausal tersebut, pertama-tama kita membuat, apa namanya, mengobservasi sebagai kontrolnya. Nanti dibandingkan dengan kontrol ini gitu ya. Pertama adalah, kita hanya mengandaikan PDIP lawan yang lainnya. Partai yang lain nggak disebut. Makanya kemudian, di dalam pertanyaan, kalau diadakan pemilu sekarang, apakah Anda akan memilih PDIP atau memilih partai yang lain? Jawabnya iya atau tidak. Yang mengatakan iya 28%, yang mengatakan tidak, 43%, yang mengatakan tidak tahu, 29%. Ini sebagai kontrolnya, nanti kita masukkan treatment, treatmentnya itu nama-nama calon presiden. Hasilnya sama dengan ini, atau lebih baik, atau lebih buruk untuk PDIP perjuangan. Kita masukkan treatment pertama itu adalah bakpuan. Sebagai treatment. Itu, kalau tanpa bakpuan, netral saja, tanpa nama, itu PDIP dapat 28. Kalau dimasukkan bakpuan, dari 25. Mengurun sedikit. Mengurun sedikit. Nah, sekarang, jadi bakpuan tidak meningkatkan. elektabilitas PDIP, kalau dia dicalonkan, gitu. Minimal, hanya stabil saja. Kurang sedikit. Kalau dimasukkan ganjar, naik cukup tajam. Intinya, bukan soal persennya, ganjar memperkuat PDIP secara signifikan. Persisnya, gitu ya. Yang tanpa ganjar tadi, itu hanya 28. Kalau dimasukkan ganjar, jadi 43. Naik sekitar berapa itu? Sekitar 15 persen. Emang likable banget nih ya. Iya. Jadi, bisa narik dia. Bisa membantu PDIP perjuangan. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau yang dinaikkan Anies? Anies juga lumayan. Punya efek. Maksudkan juga ya. Punya efek. Karena juga mungkin, biasanya kan kemungkinannya cukup banyak. Mungkin yang mendukung Pak Anies itu bukan pendukung PDIP. Iya. Jadi, pada saat Pak Anies masuk ke situ, bisa jadi ini ikut. Oke, ikut. Oh, ya. Kalau PDIP ini menjagokkan atau mencabokkan jagoan kita. Jadi, tidak begitu. Jadi, bisa naik. Artinya apa? Artinya Anies juga punya kontribusi positif, walaupun tidak sekuat ganjar. Iya. Iya. Nah, berikutnya kita Prabowo. Prabowo juga lumayan. Naik juga. Naikkan, menaikkan. Gitu ya. 36, daripada 26, 10 persen. Kalau Anies tadi 12 persen. Kalau Ganjar, sekitar 15 persen. Kira-kira kayak begitu. Gurutannya. Iya. Nah, jadi kalau dilihat ini, hasilnya efek terhadap PDIP perjuangan. Yang paling bagus adalah Ganjar. Gitu ya. Dia punya pengaruh sekitar 15, 0,147 itu 15 persen. Kurang lebih kayak gitu kan ya. Anies Baswedan, 9,9 persen efeknya. Prabowo, 8 persen. Semerah Puan Maharani, negatif. Kalau melihat efek dari calon terhadap PDIP perjuangan, dan ada keinginan untuk menjaga suara PDIP perjuangan, maka Bapuan tidak bisa diharapkan untuk itu. Itu loh kan ya. Yang bisa diharapkan untuk itu adalah tiga calon ini. Bisa Prabowo, bisa Anies, bisa Ganjar. Tapi kalau dilihat, inginnya adalah kader sendiri yang menjadi presiden, dan juga memperkuat partai politik, maka Ganjar. adalah pilihan terbaik untuk PDIP perjuangan bagi PDIP sendiri untuk tetap menjadi partai terbesar dengan suara dukungan paling banyak dibanding partai-partai yang lain. Di samping dia punya presiden sendiri. Dulu, maksudnya banyak yang mungkin menduga bahwa pendukung-pendukungnya Pak Ganjar ya dari PDIP juga. Tapi memang melihat ini sebetulnya ya. Karena dia menaikkan jauh justru dari... Tidak cukup. Kalau hanya PDIP, suara Pak Ganjar itu tidak akan lebih dari 20 persen. Ganjar ini bisa menarik pemilih dari gerbong lain. Bisa dari gerbong. Sementara sekarang ada 40 persen ya. Ya. 38-40 persen kira-kira. Kalau ditandingin nama-nama-nama yang sudah menyeruak gitu ya. Iya. Jadi, semua. Anies juga sama. Anies tidak cukup hanya dari pemilih PKS dan Demokrat. Prabowo juga sama. Tidak cukup. Itu signifikan dan tidak mengancam PDIP perjuangan sehingga tidaknya. Minimal itu. Iya. Nah, kalau Bapuan itu agak mengancam terhadap PDIP perjuangan. PDIP perjuangan orang yang sudah ada di PDIP perjuangan pun itu bisa pergi. Iya. Kalau Bapuan dipaksakan menjadi calon. Itu fakta temuan kita dari eksperimen ini. Iya. Bukan cuma dia tidak menambahkan tapi juga yang sudah memilih PDIP jadi tidak memilih. Memilih PDIP. Karena salah dalam memilih atau memutuskan calon presiden dari PDIP perjuangan. Lagi-lagi dengan data ini kalau ada orang-orang PDIP yang nonton harusnya cukup clear ya. Cukup clear. Kecuali memang targetnya maupun untuk calon presiden. Jadi targetnya nggak mau menang ya kan? Dan itu tidak tidak ada dalam buku dalam buku kita yang belajar politik. Oh gitu ya? Target nggak menang. Orang pemilih targetnya nggak perlu menang gitu nggak bisa ya? Bukan nggak bisa. Nggak rasional. Nggak rasional. Nggak rasional. Gitu ya. Kaninya. Oke. Tapi karena ini demokrasi jadi tenang aja teman-teman PDIP tetap bebas kok. Kalau mau nyalorin bukuan juga ya. Cuma iya. Cuma ini masukan aja data-data analisis. Iya. Ini hanya advice ya. Nggak advice. Input. Hanya analisis kita mau didengar mau tidak bukan urusan kita. Kira-kira begitu. Insights aja ya. Jadi ini temuan dari surveinya seperti ini tapi lagi-lagi dalam demokrasi. Dengan studi ilmiah yang eksperimental seperti ini jarang dilakukan oleh lembaga apapun cuma kita yang melakukan eksperimen seperti ini kan ya. Iya. Nah dari data-data ini sebenarnya kira-kira insights-nya seperti itu tadi yang udah kita bahas ya. Tapi lagi-lagi dalam demokrasi ya tetap semuanya punya kebebasan untuk menentukan pada akhirnya. Dan kalau misalnya pada ujungnya nanti ketutusannya tetap bukuan ya mungkin itu akan menjadi advantage untuk komputernya ya. Iya tentu. Iya. Oke. Segitu dulu berarti episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. kejijak